Terkait adanya seorang guru yang dipecat usai berkomentar dengan bahasa Sunda yang dinilai kurang etis terhadap Gubernur Ridwan Kamil yang viral, pihak sekolah angkat bicara. Pihak sekolah mengaku guru bersangkutan sebelumnya sudah beberapa kali melanggar etika internal sekolah seperti berkata kasar kepada siswa hingga merokok di sekolah dan juga mematikan CCTV. Dipecatnya Muhammad Sabil, seorang guru di Cirebon yang dikaitkan dengan komentar di akun media Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan menggunakan bahasa yang dinilai kurang etis. Pihak sekolah tempat Sabil mengajar angkat bicara. Pihak sekolah mengaku guru bersangkutan beberapa kali melanggar etika aturan internal pihak sekolah, bahkan sebelumnya sudah mendapatkan dua kali surat peringatan terkait etika internal. Seperti halnya berkata kasar kepada siswa, merokok, hingga mematikan kamera CCTV. Sebelumnya pihak sekolah juga telah memberikan surat peringatan sebanyak dua kali terkait pelanggaran etika internal sekolah. Sebenarnya ini adalah puncak gitu ya. Jadi kita sudah memberikan peringatan satu dan peringatan dua dari tahun 2021. Jadi kalau dibaca singkatnya, itu bukan surat pengakhiran kerjasama, itu SP3. Dan semua teman-teman guru karyawan di sini sadar betul kalau sudah dapat SP3 ya artinya mengundurkan diri gitu. Cuman bahasa kita kan memang dibuat lebih halus seperti itu. Pihak sekolah menilai etika melekat terhadap setiap seorang guru, sehingga perilaku seorang guru harus dijaga, baik di sekolah maupun di luar sekolah termasuk dalam bertutur kata. Sehingga pihak sekolah terpaksa mengeluarkan SP3 terhadap Muhammad Sabil dan dipastikan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sebelumnya, berita pemecatan seorang guru di Cirebon, Jawa Barat ini sempat viral dikaitkan dengan komentarnya di akun media sosial Ridwan Kamil yang dinilai kurang etis dalam penggunaan bahasa. Jerry Komara, Cirebon